Iran habis kesemaran menghadapi Israel yang sudah menyerang wilayahnya hingga mengakibatkan korban jiwa. Melanggapi hal itu, Iran bersumpah akan meruntuhkan Israel hanya dalam waktu 2 hari saja. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh Panglima Iran Mayor Jendral Hossein Salami yang memperingatkan Israel akan runtuh dalam waktu 48 jam saja. Bahkan serangan 7 Oktober akan terjadi lagi ke Israel yang akan dilakukan versi Iran. Adapun ancaman terbuka muncul selesai serangan Israel ke pasukan Iran di Syria. Sedangkan itu mengakibatkan 2 pasukan Iran tewas. Korban tersebut menjadi pertama kalinya dilaporkan Iran selama perang yang sedang berlangsung di Gaza. Sementara sebelumnya, Salami mengatakan akan ada operasi Badai Al-Aqsa yang lainnya. Operasi tersebut justru akan membuat keruntuhan Israel lebih cepat dari perkiraan. Terlebih letak geografis Israel terhimpit oleh musuh-musuhnya. Tel Aviv hanya berjarak 70 km dari Gaza, 120 km dari Palestina, dan Lebanon Selatan, 40 km dari tepi barat. Kondisi itu membuat Israel membudianjurkan dalam waktu sikat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!